Halo sob, disini dengan Muldi, dan lagi-lagi Redmi datang. Ya kalau Redmi kenceng mantap! Tidak ada seri Redmi yang terlewat. Dan ini aduh terbatukan, gue kibahin orang. Ya ini adalah Xiaomi Redmi 8, penerus dari versi sebelumnya Redmi 7 ya. Jadi smartphone ini akhirnya launch di Indonesia untuk biasa, mengisi lini produknya Xiaomi harus ada refresh di range harga yang terjangkau tersebut. Dan ini dia si Redmi 8. Kalau misalnya saya lihat, sebenarnya ada beberapa perubahan desain terutama yang ngasih lihat kalau tiap produk tuh perlahan-lahan punya desain yang sedikit lebih mahal daripada versi sebelumnya. Nanti akan kita lihat pas lagi unboxing. Tapi sobat bisa lihat di tampilan awalnya seperti ini. Sangat Xiaomi sekali, minimalis. Dan nggak ada yang aneh-aneh cuma foto produk dengan tulisan Redmi 8 aja. Dan di pojoknya ini ada Xiaomi, kami buatan Indonesia. Nih kalau biar kalian kelihatan tuh. Kami buatan Indonesia. Jadi bukan buat sudah memenuhi TKDN tentu ya. Terus di bagian belakang ada beberapa key selling point. Yang saya lihat di sini sebenarnya ini dia. Key selling point seri Redmi 8 kali ini adalah di baterai 5000 mAh. Menariknya 5000 mAh itu ada di layar yang 6,2 inch ya. Maksudnya ya 6,2 terdengar gede ya. Tapi nanti kita lihat sebesar apa. Kalau lihat boxnya sih, boxnya ini cukup kecilnya cuma seukuran tangan saya. Terus ada kamera 12MP, ada dual camera. Dan dia pakai Snapdragon 439. Snapdragon 439 itu mungkin sedikit nginget dibuka. Bukan SoC baru sih sebenarnya udah. Dari tahun lalu apa? Tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu ya. Jadi SoC ini tuh sebenarnya kayak versi refresh dari 625. Jadi 625 diturunin kelasnya sama-sama Cortex A53. Terus juga Octa-Core dan kemampuan GPU agak diturunin juga deh kalau nggak salah. Dan ya memang karena memang si Snapdragon 439 ini lebih ke penggunaan hemat daya ya. Jadi kayaknya ini memang smartphone-nya kalau saya tujuin sih ditujukan untuk yang kayaknya sih membutuh smartphone yang tahan lama baterainya. Apalagi ditambah MIUI salah satu user interface yang cukup hemat daya yang saya kenal. Dan ini dia isinya si Redmi 8. Oke, hal menarik adalah biasanya kotak ini itu isinya kosong. Sekarang kita akan lihat. Karena saya merasakan sesuatu, ada sesuatu di dalamnya. Maksudnya Xiaomi tuh nggak dapet casing atau apa ya. Tapi sekarang berubah tampaknya. Menurut saya ini hal yang bagus. Karena konsumen di Indonesia mostly sangat seneng yang seperti ini gitu. Seneng sama ya tambahan daripada susah-susah cari casing. Udah keburu baret duluan, keburu jatuh duluan baru beli casing. Tapi ini sudah disediakan dari awal. Ada silicon case ya nggak terlalu kelihatan mahal. Tapi it's okay. It's good, it's good. Selanjutnya ada lagi, ada HP-nya. Ini kalau saya dapet yang warna hitam. Kalau teman-teman lihat, bagian belakangnya itu udah beda kan. Ada reflektif-reflektifnya gitu kayaknya kaca gitu loh. Padahal ya ini plastik tapi kelihatannya oke. Walaupun ya nggak lama lagi pasti akan ada muncul sidik jari ya. Karena warnanya hitam. Terus ada microSD dengan dual nano SIM. Ada stiker microSD dengan dual nano SIM. Jadi dia sobat masih bisa menambah memori di smartphone ini. Kalau butuh memori besar. Dan saya agak lupa. Jadi dia tuh ini adalah versi RAM 4GB dan 64GB. Jadi versi yang cukup oke-nya. Zaman sekarang kayaknya memang kebutuhan akan storage naik. Jadi untuk Redmi 8 saja dikasih varian yang 64GB. Dan isinya sebenernya nggak banyak. Nggak ada earphone atau apapun ya. Dikasih charger aja. Dimana chargernya ini juga hanya mendukung output 5V 2A. Jadi charger biasa. So kayaknya penggunaannya ditujukan kalau misalnya sobat udah abis. Pakai baterai ini. Pakai smartphone ini. Dicasenya pas malem pas lagi tidur gitu ya. Itu dia isinya. Langsung kita ke HP-nya saja. Di bagian depan kalian lihat ini Redmi 8. 5000 mAh. 6,22 HD Plus Dot Drop Display. Alias ada jambulnya sedikit. Corning Gorilla Glass 5. Nice. Kalau Corning Gorilla Glass 5 harusnya pakai ini nggak masalah ya. Kita coba. Kita coba. Corning Gorilla Glass 5. Langsung saja kita buka ininya dan terputus nggak? Oh nggak terputus. Kirain terputus. Nah cobain lagi ya. Kita coba lagi. Corning Gorilla Glass 5. Apakah bisa dapat memutuskan ini? Corning Gorilla Glass 5. Wah… Aduh… Semoga Omir nggak lihat. Marah dia ntar. Kalau ketahuan… Semoga nggak ketahuan. Hampir dah. Ini terpotong ya. Kalian udah lihat terpotong dan… Bagian bawahnya ini… Aduh…. Bisa sembuh nggak ya? Aduh, nggak ada goresan sama sekali. Corning Gorilla Glass-nya beneran Gorilla Glass. Hal yang menarik hadir di Redmi 8. Smartphone yang sebenernya punya barang harga yang ga terlalu tinggi tapi... dikasih Corning Gorilla Glass 5. Mantap! Jadi di bagian depannya ini ga ada anti goresnya ya. Ga dikasih anti gores. But it's okay, tenang aja. Yang paling jahat sama layar itu sebenernya bukan kunci atau apapun. Tapi ya kayak pasir berdebu gitu. Jadi kalo ada debu atau apa, kalian habis dari debu. Jangan langsung dilapake baju atau apa gitu ya. Karena gesekan antara pasir sama kaos itu yang bikin smartphone-smartphone tuh jadi lecet. Ini dia masih pake MIUI versi 10. Kita lanjutin aja dan mending langsung aja kita ke tampilan awalnya. Dan ini dia tampilan depannya dari Xiaomi Redmi 8. Tampilannya ya khasnya Xiaomi banget. Ini MIUI 10. Dan yang bisa diliat di sini adalah... Ga banyak. Biasanya ada beberapa aplikasi. Bloatware yang terus install. Ada cukup banyak ya. Ada games apa nih ga penting. Terus juga ada... Ya begitulah. Dan aplikasi bawaan Xiaomi-nya sendiri. Ya sekali lagi dia pake spesifikasi yang sebenernya terbilang ngepas aja sih untuk 2019. Snapdragon 439. Terus juga RAM 4GB dengan memori internal 64GB. Eh well RAM 4GB sebenernya ga ngepas sih. Udah cukup buat menemani kebutuhan sehari-hari ya. Aturannya kalo misalnya sobat memang suka sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Semuanya itu jalan gitu ya. Kalian bisa pake smartphone ini tentu. Tapi dengan kamera yang ya terbilang... Well kameranya... Ya kamera khas Redmi sih. Begitulah ya maksudnya. Apa ya? Saya ngomong apaan ini? Ya kameranya ya ada aja. Bisa dipake buat posting sosial media. Terserah sobat. Terus juga apalagi yang bisa saya liat di sini adalah... Oh iya. Jadi dia itu punya fingerprint sensor di bagian belakang. Fingerprint sensornya konvensional. Di bagian belakang sini. Ga ada hal-hal kayak yang sangat futuristik kayak display fingerprint atau apapun. Ini hanya... ya smartphone biasa. Terus juga masih ada notch. Dan untuk selfie-nya kita tes aja. Selfie-nya... ya... Ya standart aja. Tapi mungkin saya akan bahas ini nanti kalo... Saya nggak tau ya saya akan review ini apa nggak. Karena cukup banyak smartphone yang keluar di menu saat ini. Ini silahkan cek aja. Tap aja like kalo misalnya sobat pengen lihat video reviewnya. Biar kita tau ada berapa banyak sih yang memang pengen cari ini. Atau pengen lihat video reviewnya. Yang biasa sobat hape bikin gitu. Langsung aja klik tombol like ya. Jadi tombol like-nya itu buat... Buat indikator aja lah. Kalo misalnya like cuma 2000 ya... Ya tentu aja nggak akan kita bikinin. Apalagi yang bisa kita lihat di sini sebenernya nggak banyak. Sekali lagi dia punya layar dengan 6,2 inch beresolusi. Saya agak lupa resolusinya HD plus. Bukan Full HD HD plus. Kayaknya sih kalo dilihat. Kalo saya ngelihat seluruh spesifikasinya. Dia itu lebih ditujukan untuk ketahanan baterai. Misalnya sobat mau ojek online atau... Ojek online mulu ya yang lain dong. Contohnya ya bisa kalo misalnya... Petugas lapangan gitu. Surveyor yang suka di lapangan dalam jangka waktu yang lama dan nggak butuh ngecas. Kayaknya sih smartphone ini akan cocok. Tapi tentu ini baru berapa menit saya pake. Saya belum tau. Tapi dari pengalaman, dia punya beberapa faktor. Yang pertama Snapdragon seri 400. Yang kedua kapasitas baterai yang gede. Dan yang ketiga dia pake MIUI. Kombinasi tiga ini sebenernya killer banget buat di sektor baterai. Biasanya. Selama ini soalnya baterai dari seri-seri Xiaomi selalu bagus kalo misalkan dia pake MIUI. Dah, mungkin itu aja untuk video unboxing kali ini. Langsung aja kalian komen, coret-coret kolom komentar di bawah. Mending Redmi 8 atau yang lain ya silahkan. Atau adakah yang lebih mending daripada Xiaomi? Silahkan bertempur di kolom komentar di bawah. Nggak, nggak bercanda. Jangan bertempur lah. Damai-damai aja lah. Santai-santai aja. Oke mantap. Mau anak baru, mau anak lama, mau anak mahal. Ya kalian semua anak Indonesia. Ini gua ngomong apaan sih? Oke, sekian dari video kali ini. Kita akan ketemu di video unboxing atau review yang lainnya. Jadi subscribe kalo kalian suka video-video tentang teknologi. Bye-bye!